Selamat malam semuanya teman-teman Nah, selamat malam, selamat malam Selamat malam, selamat malam Eh, ada orang yang pasti dong Kan namanya juga live ya Bentar, ada tukang gojek Masih isoman, Jo Sebenernya dibilang isoman masih ya Walaupun city saya sudah Bagus, itu cuma Untuk lebih make sure dan recover Lebih giat ya Tinggal pilotnya aja sih Bentar bro, tukang gojek Bentar Tadi aku pesen sate Tapi satenya yang kambing abis Adanya embek Adanya sapi sama ayam Sate-sate Nah, sate padang itu sapi loh Enak sih sate padang itu Haji Apa yang logonya biru Eh, biru Ajo Ramon Bukan Sate Haji siapa ya Mas Mansur ya Eh Nggak ngerti Aku kalau sate padang makanya ya di restoran padang Sate padang Mas Mansur Ada di food court Food court juga kok Food crowd Food crowd ya Ini ada di food court Ini ada di food court Food crowd Tidak ada di jatuh gua Tidak ada di food court Eh, iya bukan ya Iya betul Mas syukur Sumpah enak Apa sih nih orang-orang So akrab Jambut Glekein Kempro Konju Apa sih Nggak maksudnya Kalau nggak akrab-akrab banget Itu nggak usah misu Walaupun sama-sama orang Surabaya Juga kalau di pinggir jalan Nggak kena misu juga Yang nyebelin juga Dulu Nasi padang aja lah Tau nggak di Kelapa Gading Itu ada Nasi padang yang dulu Pas jaman sekolah tuh Aku suka makan Gara-gara murah banget Namanya Minjai Minijaya Minjai Yoi Murah banget Orang dulu Jaman sekolah ya Kalau makan pesan sepiring Itu udah lauknya Tiga Gitu Dua puluh ribu Ih Porsinya Porsi padang Iya Porsi padang gede loh Iya Tapi bukan Porsi padang take away ya Kalau take away kan Nasinya baik banget tuh Oh Porsi padang yang makan Dine-in Dine-in Iya Yang kayak apa Ini pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Gitu doang Iya Bisa disapa idola itu Kapan Kapan lo ma Aneh-aneh aja lo Ini tuh pake M Yang Yang Aku mau ngomong Apa Aku tau Kenapa kamu masih belum bisa lupain mantanmu Siapa yang gak bisa lupain Eh Bentar Gak kejebak Oh itu jebakan Soalnya dong Kaliannya kamu bilang Kenapa Eh Tuh kan gak Bisa Untung gue udah baca Kesikisinya Ah Surang Ah Gak seru Padahal aku udah mikir bakal ada pertumpahan darah Waduh Kenapa suka banget ada keributan Gagal 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 Gak Gak bawa Ayo kita main pertanyaan menjebak lagi ya Ya jangan dikasih tau dong kalo menjebak Oh iya Jadi gak menjebak dong Ah Mantap Super guys Eh By the way Ini bukan endorse ya Tapi aku mau bilang Lemon dulu enak Iya Kalian belum coba Kalian balik Ternyata enak Ternyata enak Maksudnya aku kira selama ini Nginstan tuh hanya didominasi oleh satu merek Ternyata ada Pesaing Kuatnya Pengen lagi Terus sehat lagi katanya Ya kalo sehatnya sih Kalo makannya sambil jogging Mungkin Gak sih tetep gak sehat Usus buntu Jangan dong Enggak Gak bukan sehat Dia tapi ini Kayak Kalo kamu rebus Tuh airnya bersih Gak tau Aku gak merhatiin Karena waktu itu Ya pas bikin gak merhatiin air rebusannya Tapi Mie nya hijau Berarti kan go green Dia kan Berarti itu Mie nya green Ya bisa jadi Tuh lemon nilo yang goreng Mirip indomie goreng 11 juta Gak mirip justru Tapi Tapi Dia gak bilang mirip Dia bilang mirim Iya mirim Antara mirim dan Mirim Eh tadi aku ngopil ya Gak tau Amu gak ngap lagi Amu gak nyadar Kenapa ada yang mention pak Jokowi dong At Jokowi tuh Ya gak usah aneh-aneh Udah Pak Prabowo juga di tag tuh Yuk masuk lemon nilo Enggak ini serius Ini gak berbayang Tapi Tapi aku kaget aja ternyata Mie instan itu Tidak Didominasi oleh Satu merek saja Di rasanya Ternyata Nah itu indomie Tapi mie sedap goreng Waktu itu juga nikmat Di bromo ya Jangan Itu Gini loh Semuanya juga enak Kalau situasinya bener Justru Enggak Enggak Bukan Maksudku Oh iya Iya sih Ya gimana sih Enggak Aku nih Ngambahin lemon nilo kemarin Ini waktu aku lagi Gak bisa nyium Dan enak Tapi gak rasa Enak Maksudnya Ih berarti gak valid dong Lu kan gak bisa Valid dong Loh Di saat pak Paling aku Tidak Punya kemampuan Mendeteksi penciuman aja Rasanya tuh enak Iya Tapi bisa aja Nanti pas udah balik Penciumannya Kamu rasa Kemarin gak gini Mungkin Mungkin ya Tapi setidaknya Gak valid Lu udah gue bilang Eh ada roble Enggak Cuma Setidaknya enak Gitu Bleh mau live bareng Bleh Bleh Jawab Elah Semuanya enak Jika situasinya bener Kenapa diulang Enggak Dia nge-quote Dia nge-quote Lu volketif ya Lu ya Voliks media Lu ya Voliks media Muse media ID Lu ya Rintik sedu ya Lu ya Kenapa rintik sedu Alhamdulillah Ternyata bukan Amba doang Yang ngobrol Nge-ngobrol Sang random Ternyata kita Cama Amles ngomong Serius gak sih Amles apa sih Males Kenapa Amles Amles deh gue Amles Amles Kalau gitu Enggak sih Kita kalau ngomong Serius Iya serius Pacarannya kok Live Masa tapping Pacaran lu Aneh-aneh aja Busa delay Apa gimana 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 Kalau tapping Yang ayo kita Ngobrol buat Lusa Ayo yang Ayo yang kita Ngobrol Stocknya Menipis nih Ayo yang kita ngobrol Ayo yang kita ngobrol Kalau Kalau udah nikah Mau lanjutin Ini pertanyaannya juga Ada-ada Seolah-olah Di tanganku Di tanganku Novia Asriel Tidur Siapa sih itu Novia Asriel Calon Calon mertuamu bro Orang yang sebenar lagi Kupanggil mama Selamat Tanta Tadi obat udah sampai Tanta Aman Amantan Abis nikah bisa tapping Gak aneh-aneh Gak gitu Siga Tips awet LDR itu apa LDR itu apa Saya kok bareng Bacanya Jangan Jangan LDR Jangan Jangan putus dong Iya 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 Agus Aduh Aku sampai ketat Ini aneh banget Terlalu banyak tekanan Setiap orang Satu orang mirip Dengan tujuh orang Aku mau video call Sama kamu Jauh mirip Tidak wajahku Denganmu Aku tidak mau Tau gak Banyak banget orang Yang ngerasa mirip aku Lebih dari tujuh sih Tapi Yang bener-bener mirip Gitu kayak Mungkin cuma satu Apa dua orang Itu pun di foto Gak tau aslinya Kayak Hanya Karena dia Berwajah mas-mas Indonesia Dengan alis tebel Terus langsung Ngerasa mirip Gitu Maksudku Ya gak semua Ya orang Indonesia Emang mukanya Mungkin banyak Yang kayak gini Kayak aku gini Kulit Sawa matang Alis tebel Pipi tembem Bibir tebel Kebayang Apa sih Aku kentut Gak bau lagi Kentutnya Clay Gak bau Kalau Clay lagi sehat Kentutnya dia Gak bau Mau sekeblat Apapun Iya Gak pernah bau Tapi pernah kan Kamu Yang pas lagi Gak enak badan Iya Tapi aku lagi Hilang penciuman Gini sih Ya Mungkin selama ini Aku emang Ya masa Kamu udah Covid Dari belum ada Covid Jojo Gue punya Keputukan Ya udah Langsung kasih Mana Langsung aja Miltaudin Kalau liat Jojo Jadi inget Video klipnya Di obok-obok Ya kan emang Gue Gimana sih Kalau mau ngomong Begitu tuh Yang Aduh Gimana ya Orang-orang nih ya Gini loh Kak Clay Kalau liat Kak Clay Jadi inget Ceong Di video klip Twice Yang mana gitu Yang emang Bukan dia Mengingatkan Kalau liat Gue Inget video klip Gue Ya emang Gue dong Dimana Anehnya Ada Ada Aja nih Netizen Ini Menurut kalian Apakah harus Eh Menurut kalian Apakah aku harus Bikin Samyang Malam ini Piala Euro Megang Siapa yang Gak ada Gak peduli Gue negara orang Kalau Liverpool Atau Liga Inggris Itu Peduli Karena itu Klub kan Kalau Negara tuh Aku gak gitu Ngikutin Karena Selama bukan Indonesia yang main Gak menarik Aku tiap kali Piala Dunia Atau Euro Gitu gak pernah Overhype Karena aku Gak bisa menikmati Gak tuh Novia Asria Udah mulai lagi Tuh Mama Samyang D Waduh Iya Samyang Mama Juga Anakmu Ben Bojenengi Sopo Tuh Siapa yang Ditanya Anak Kita Kasih Nama Siapa Kayaknya Aku mau Kasih Nama Dia Ini Pakai Angka Sama Underscore Hashtag Aja Kan Kita Gak ada Hashtag Iya Bener Iya Bener Bener Kenapa Nama Anaknya Kenapa Nama Anaknya Pake Hashtag Biar Bisa Diklik Biar Bisa Diklik Biar 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 Orang Orang Nama Sekarang Pake Nikah Pake Hashtag Lebih Pusing Mikirin Hashtag Sampai Yang Baca Pusing Hashtag Pengen Gitu Bilang Kau Orang Hashtag Lu Jelek Tapi Maksa Hashtag Lu Maksa Gap Apa Lu Gap Pake Tapi Ya Udah Gap Apa Pake Pake Nikah Nikah Lu Udah Aku Aku udah bilang ke kamu ya, aku kalau malam terlalu ketawa Biasanya nangis Aku udah bilang ke kamu Aneh Jo, counter Iudora apa? Counter Iudora? Maksudnya Gak tau gue Gue pake Iudora ini Serabutan Gak tau counternya Counter tuh apa sih? Yang ngelawan Iya kan, maksudnya itu kan Gak tau deh Hashtag kita ntar Eudora X Granger aja lah ya Nikah Yaudah Eudora Hashtag Eudora Nana Bahagia Eh, serius dong Kalian, menurut kalian Gue sama kamu Aku hampir ngomong sesuatu tapi jangan Iya Serah kamu deh Mau ngomong-ngomong Jangan, jangan Jangan Gak Gak banyak banget loh sekarang orang nikah tuh pake hashtag Kan tujuannya aku ngerti Buat biar kalau ada orang foto Fotonya bisa diklik kan Hashtagnya bisa diklik Eh, iya Maksudnya hashtagnya bisa diklik Cuma maksudnya Masalahnya Kan banyak banget orang nikah Makin lama kan hashtag habis Jadi mereka kayak bikin-bikin sendiri Tapi Tapi kasihan Maksa Lama-lama Ya gak apa-apa Cuman Yang tadinya hashtag tuh mempermudah Jadi malah sulit Ini apa Banyak bener hurufnya gitu Dulu tuh ya Aku inget banget Dulu awal-awal Zaman pake hashtag Itu bener-bener cuman nama Kayak misalnya Joshua and Claire in Wedding Iya Makin kesini orang Cuma kan Makin Makin kesini kan orang pengen melucui kan Di hashtagnya Pengen Pengen keren Pengen agey Iya kan Jadi Jadi Mereka mix and match gitu namanya Tapi punya kokomu bagus Aca Bahagio bagus Iya itu bagus banget Apa kita ganti nama ya yang Kita jadi Aku jadi Aca Aku jadi Bahagio Kan Gio Kalau bahat tetep gak Gak masuk Kalau bahat kenapa Nggak bahagia aja Iya kenapa harus bahagia Kenapa kamu pake hashtag Aca Bahagio Padahal Nama kamu sendiri Baharudin udah bahagia Gitu Oh iya ya Kenapa ya Oh itu dulu pake hashtag orang Udah aku takut nangis Nggak boleh Nah udah aku udah asin Udah aku Aku bilang Gue sempet bilang sama Clay Mau gak nikahan kita Hashtagnya Ini iPhone Asia Atau Throwback Thursday No filter Like for like Like for like Follow for follow TBT TBT tau gak Throwback Thursday Bukan TBT itu katanya Si muslim Si tretan muslim Orang madura Yang lagi BT TBT TBT Ya tau gak ini Hashtagnya I got vaccinated Saya sudah Divaksin Saya sudah vaksin Teman-teman Aku Baru tahap satu Eh positif Iya Aku udah dua kali Yang kedua Ih Ceyam yang Kenapa Mau aku ceritain gak Jadi teman-teman Jangan lah Udah Panjang udah gak usah Enggak 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 sereng Cuman Berbeda Rasanya sama Yang pertama Ya pasti Karena Yang kedua Ngantuk kan Enggak Kayaknya Yang kedua itu Dosisnya Mungkin lebih tinggi Kali ya Kalau logikanya Gak tau Jangan ngasal-ngasal Ini orang Mau vaksin Semua Ntar Berubah pikiran Enggak Sakit Orang efeknya Ngantuk Kama lapar Itu mah Kamu gak usah Vaksin Emang tiap hari Kamu begitu Makanya Maksudnya Gak usah takut Pak Saya ini kok Vaksin efeknya Pengen rebahan Makan Oh itu Memang Keseharian Anda dong Aku ada ini Samyang Terus ada Ini Mr. Potato Yang usah Ada yang ngasih Hashtag Suherly Berencana Masuk Mana sih Andre Sebastian Sobat Covid Kujo Li apa Kenapa Jadi Suherly Clyrene Gak tau lah Christabel Gak tau Dari mana Aku gak mau Divaksin Lah jangan dong Vaksin dong Temen-temen Harus dong Gak boleh Nih aku kasih tau Kalau kalian Vaksin Mungkin orang-orang Mikir kan kayak Ah Buat apa Vaksin Nanti juga Tetep bisa Kena Iya Jadi sistemnya Vaksin itu Emang bukan Kayak Udah pasti Lu gak bakal kena Bukan gitu Tapi kan Badan ini Virusnya baru nih Virusnya baru banget Jadi yang dimasukin Ke tubuh kita Dari si vaksin itu Adalah Virus yang Menyerupai Covid Biar Bukan Emang virus yang Dimatiin Apa dilemahkan Enggak Enggak Dia menyerupai Covid yang Jadi pas masuk ke tubuh kita Tubuh kita tuh Mengenali Oh nih si Covid nih Iya Makanya Ini dari yang aku baca Itu bukan menyerupai Tapi yang Virusnya yang udah Dimatiin Atau dilemahin Jadi Masuk ke badan Tinggal digebukin Sama antibody kita Iya Nanti pas virus Benerannya masuk Dia udah kenal Oh ini nih Gebukin Iya makanya Setelah vaksin Kalau misalnya Kena Amit-amit Itu Gejalanya gak parah Karena tubuh kalian Sudah kenal Meminimalisir Risiko Iya Dan pemerintah kan juga Kasihnya gratis Ya gak apa-apa sih Teman-teman Menurut gue sih Vaksin lah Biar kita juga Sama-sama Nyentuh Heart Immunity Itu Biar cepat Semuanya pada pulih Bukan Kalau aku sih Kemarin Memutuskan Mau vaksin itu Karena aku merasa Aku Bukan cuma buat diri sendiri Tapi juga buat semua Buat orangtuaku Buat temen-temenku Buat Buat industri yang aku jalanin Gitu Iya Ayo vaksin temen-temen Nah kan infonya aja Masih simpang siur Gak simpang siur dong Kalian baca Makanya Ini kan Gue sama Clay Ini bukan ahli medis Dan kami Sepakat Memang Memang itu Penting Bukan simpang siur Baca yuk Takut apa sih Gak takut Gak sakit Di suntiknya Gak sakit Sama sekali Gitu tuh Gak sakit Itu mungkin Kalian lihat videonya Orang yang emang Takut sama jarum Paham gak Yang sebenernya juga Itu ketakutannya Dia doang Iya Orang cuman Udah Iya Cepet banget Jarumnya kecil banget Yang waktu aku pertama tuh Kayak Gak kerasa Bahkan kayak digigit semut pun Gak Gak berasa sama sekali Iya Beneran Teman-teman Jangan takut Orang Sekarang Pemerintah kan Nyediain vaksin Gak mungkin lah Kalau itu aneh Maksudku Ya Mana Bisa Berapa banyak orang Yang beresiko Kalau itu Memang seperti yang Kamu bayangin Enggak lah Tuh Gisela Kinta Tapi bener kah Dua minggu lalu Mamaku positif Tapi karena udah vaksin Gejalanya gak gau Parah Termasuk aku Aku kan Baru satu dosis pertama ya Terus aku Kena Bukan berarti aku jadi gak kena Kena Tapi Aku recovernya cepet Kayak Siti ku langsung Langsung naik gitu Bentar Ini ada Efeknya Apa kepaus juga Gimana gimana Sorry Tuh ada yang nanya Efeknya apa Nih Beda-beda Setiap orang Yang pertama Yang jelas Ngantuk banget Itu sih Aku waktu itu Tapi itu kan Karena kita ada malam juga Tau ya Iya sih Cuma maksudnya Laper sih Aku gak Gak terlalu banyak Berubah ya Karena aku emang orangnya Dengan makan Cuma Saat itu gak ada gejala Kayak pusing Apa aku sih gak ada Kita Sinovac ya By the way Iya Sinovac Yang waktu itu Masih Sinovac Tapi Aku kan positif Jadi tahap duanya Aku kayaknya gak bisa Jadi nanti aku tunggu Berapa bulan lagi Baru ulang vaksin Nah yang kena covid Di vaksin juga ya Enggak Kalau lagi positif Gak boleh Gak boleh vaksin Oh maksudnya Kalau lagi positif Iya Setahu aku gak boleh Gak tahu sih Kayaknya gak boleh Ini nih Jojo Jojo kan Vaksin sebelum Kena covid kan Sekarang Jojo Covid itu Kemarin Efeknya Saturasi oksigen Jojo Baik Aman 97 terus Ke atas Cuman hilang Indra penciuman aja Iya Itu aja sih Dan mungkin Kalau gak di vaksin Ini ya Maksudnya efeknya Lebih parah dari itu sih Mungkin At least At least batuk Gitu Iya Dan kalau batuk kan Sudah udah serem ya Nah bener tuh Kalau udah vaksin Bukan berarti Gak prokes Tetep-tetep prokes Teman-teman Betul Karena kan Prokes itu Buat menghindari kita Dari terpaparnya Gitu Kalau vaksin itu Di dalam tubuh kitanya Gitu Terus Pakai ini Dapur masker Serius udah teman-teman Makin banyak yang vaksin Kita makin cepat nyentuh heart immunity Terus Kalau ada heart immunity Kita jadi Mudah-mudahan ya Bisa balik gitu Segera Kayak Kayak Bener-bener Bisa nonton konser lagi Bisa Nonton bola lagi Gitu loh Bisa Beraktifitas normal lagi Ini ada yang Astrazeneca Astrazeneca Alhamdulillah sih Gak ngantuk-ngantuk amat Dan gak lapar-lapar Gak ada gejala yang berat-berati ya Teman-teman Itu kan udah di uji Sama Profesor-profesor ya Papaku Papaku Astrazeneca Papaku udah berumur loh Papaku udah berumur Kemarin Sempet Demam Tapi Dibantu sama Parasetamo Besoknya udah Baik-baik aja Langsung Iya tiap orang beda-beda Ada juga yang Astrazeneca Tapi Efeknya biasa aja gitu Iya beda-beda Tapi yang pasti Fungsinya sama gitu Iya nih Ada yang nanya Kak gimana cara Buat yakinin teman-teman Yang gak percaya Sama covid Aduh Gue sih Aku kemarin bilang Jadi Buat aku Kalau tujuannya edukasi Kayak Kayak ke orang-orang Yang belum terpapar informasi ya Jangan kita bodoh-bodohin juga Karena Ya Apalagi orang tua Misalnya gitu ya Satu gak sopan Kedua Kita juga Ngertilah Informasi yang kita terima Sama yang diterima Kan beda Jadi ya Emang harus sabar Pelan-pelan dijelasin Tapi kalau sama orang yang Bebal Yang kayak Iya gitu ya Kayak Bilangin gak mau Terus Ngehasut orang gitu Ya kayaknya Gak tahu Udah ya Tanya sama ahlinya sih Karena gue bukan ahlinya sih Cuma ya harus sabar Ya cuman menurutku Kayaknya Sekarang Yang penting kita tahu Maksudnya yang udah Yang udah percaya nih Kita tahu Sama-sama tahu Kalau covid tuh beneran ada Ya berarti Jaga Gitu Iya Ini kayak pemerintah lagi Apa? PP Maaf Kan mau PPKM nih Yaudah PPKM Sampai tanggal 20 ya 20 kan Yaudah Akut aja Gimana dong Kak belum vaksin kedua Udah positif Lanjut kedua Apa ulangin? Ulang sih Kayaknya sih ulang Tunggu Tunggu aku sembuh Terus Apa namanya Nanti Tiga bulan Baru ulang lagi Dari dosis pertama Yaudah Pesenanku udah dateng Aku Pesen makanan Kok makan apa? Sate Kok lagi sih? Ya Namanya Lagi recovery Menang-menang Makan yang banyak ya Joshua Untuk pertama kalinya Dua Iya teman-teman Kalau Menurut Menurut aku sih Ya covid itu emang ada Cuma emang banyak banget Info-info yang bikin covid Ini kayak separah gitu Ya Makanya kalian itu Lihat beritanya Itu Yang Yang valid Masalah Kita kan hidup nih Dari berita online ini Kan Algoritma ya It's all about Algoritma Jadi Kalau kalian Pakai Nalar gitu Pasti Pasti nemu kok Yang benernya Gimana gitu Bukan berarti Mau nakut-nakutin Cuma kan Pada Kenyataannya Banyak orang yang Yang Harus tahu Kalau banyak juga Nyawa melayang loh Gara-gara ini Jadi Jangan main-main Bukan berarti Ditakut-takutin Gimana-gimana Kita tetap harus Tenang Gak boleh panik Gitu Tapi juga harus ingat Kalau ada orang-orang tua Yang Mungkin punya Comorbid Sehingga Penyakit ini jadi Jadi bahaya gitu Buat mereka Kita kan gak bisa egois Mikirin diri kita sendiri Kita juga mikirin orang lain Gitu Jadi Ya Aku ngerti sih Kenapa ada orang yang Bukan nakut-nakutin Tapi ngasih realita Yang cukup pahit Gitu Tapi aku juga ngerti Ada orang yang merasa Gak nyaman Karena ngerasa ditakut-takutin Jadi Pilih porsi yang sesuai Dengan kalian aja Dan kalian tahu Harus jaganya gimana Ikutin gitu Ikutin progresnya Udah Iya Naikin imun kalian Sepercaya Atau gak percayanya Naikin imun Udah gitu aja Maksudnya gini loh Ini memang lagi menyebar Tapi Kalau kita masih muda Kita Banyak kok penyintasnya Yang survive tuh Banyak Ya hati harus happy Kayak gitu-gitu Jadi Balance Gitu berimbang Mbak Dwayang Ada Emporio Living Di Saniteria Res Sudah fixed Ini Emporio Living Yang aku follow Mau support Furniture Oh Ih Terima kasih Emporio Living Masih ada gak Emporio Living Kakak Emporio Living Ada ini juga Fits Management Ya Mana Ada tuh Kok di aku Suka gak muncul deh Kak Dodo Kamu gak bayar Atau kamu nge-block Oh ini Best couple Idola aku nih Oke Kak Dodo Nih Ada yang bilang Covid memang ada Tapi sebenarnya Tidak membayakan Poinnya adalah Ketika Yang ada yang kena Covid Tapi penyakit bawaan Itu biasanya berbahaya Tapi Gak ada penyakit bawaan Aman Iya Nah Masalahnya kita kan gak tau nih Mana yang punya penyakit bawaan Mana yang gak Terutama orang-orang tua Kan kesian Jadi Gini-gini Sebenarnya kita tuh Ngejaga diri kita Dari Covid Itu gak buat kita doang Tapi buat orang di rumah Kamu ada siapa Di sekitar kamu ada siapa Tetangga Temuin Gitu loh Kan Covid kan Ternyata laut udara ya Kalo kamu Nih kan bisa Ketular nih Kamunya mungkin Gak ada penyakit bawaan Gak apa-apa Tapi mungkin Yang kamu ajak ngomong Ada Ada apa gitu Amit-amit Terus Dia jadi lebih parah Itunya loh Iya Gak buat Gak buat kita doang Buat Kita pake masker Kita 3M tuh Gak buat kita doang Ya weh segitulah Intinya Kalo pendapatku sama Clay Apalagi saya sebagai penyintas ya Sebagai orang yang Yang Ini Tadi kan Tadi kan Ada yang ngomong Kalo pacaran ngomongnya Gak serius Tiba-tiba Serius Aneh bener nih orang Aduh Jangan lagi dah Pusing-pusing Pusing-pusing Intinya temen-temen Jaga prokas Dan Vaksin Oke Weh not to land Ya Udah nih Kamu mau makan Udah aku mau makan dulu Aduh Aku makan gak ya Oh iya Kalian kalo mau pesen makan Usahain ini ya Pesen makan yang Yang nolongin juga Buat temen-temen Project online Yang jualan makanan UMKM Itu Disupport juga temen-temen Supaya Mereka juga tetep Disa survive Oke Dan disemprot ya Paketnya Oh iya itu juga Ya Setiap terima paket Semuanya Yoi Yaudah Stay safe semuanya temen-temen Jaga kesehatan ya Dadah Yang Dadah Kalau udah selesai makan Kabarin ya Oke Bye Ya